Hai sahabat kesemua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Bin Pan kali ini bikin takjil bulan puasa yang rasanya sangat enak, bikinnya juga sangat mudah Haluskan 400 gram ubi jalar oren yang sudah dikukus terlebih dahulu ya Sebaiknya agar mudah halus menghaluskannya dalam keadaan masih panas Untuk ubi bisa diganti jenis warna apa saja ya Ini ya hasil ubinya sudah terlihat halus Tambahkan 130 gram tepung tapioca 40 gram gula pasir yang sudah saya blender halus, ini nanti agar mudah tercampur dengan adonannya 1.4 sendok teh garam Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata Saya mengaduknya pakai tangan saja ya Agar lebih mudah Setelah semua bahan tercampur rata Kemudian uleni adonannya sampai nanti adonannya menjadi lebih kalih dan lebih lembut Ini ya hasil adonannya, sudah terlihat lebih lembut dan jika diadon pakai tangan sudah tidak lengket pada tangan Ini nanti akan mudah untuk dibentuk Agar nanti hasil bulatannya sama rata Saya takar pakai sindok teh ya Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya Bulatkan adonan satu persatu sampai bulatannya terlihat mulus dan bentuknya itu benar-benar bulat Agar nanti candilnya itu terlihat cantik Lakukan cara yang sama ke seluruh adonan yang sudah dibagi Ini ya hasilnya melimpah ya Menghasilkan kurang lebih 95 biji Sekarang kita bikin untuk merebus biji saladnya 250 gram gula merah yang sudah disisir Jika ingin manisnya lebih mantap Maka bisa ditambahkan kurang lebih 2 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 800 ml air 1.4 sendok teh garam 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek Aduk dan masak sampai air gulanya mendidih Setelah mendidih dan gulanya mencair Masukkan biji saladnya tadi Di daerah lain ini ada juga yang menyebutnya dengan bubur candil atau candil Masukkan semua bubur candil atau biji saladnya ke dalam rebusan gula merah Rebus menggunakan api kecil saja Agar air gula merahnya itu meresap ke dalam biji saladnya Setelah biji salad mengapung Buka tutup pancinya Aduk-aduk biji saladnya ya Masya Allah ini bikinnya benar-benar sangat mudah Dan juga hasilnya cantik Untuk mengentalkan buburnya Ini kita cairkan kurang lebih 2 sendok makan tepung tapioca dengan air secukupnya Tuang ke dalam biji saladnya Kemudian aduk sampai tercampur rata Aduk-aduk dan masak lagi Sampai bubur candilnya ini meletup-letup Untuk keterangan resepnya Nanti saya sertakan di description boxnya Berada di bawah judul Setelah beberapa saat dimasak Kemudian matikan kompornya Ini ya hasilnya benar-benar cakep Kita buat untuk kuah santannya ya 120 ml air 1 lembar daun pandan Seujung sendok teh garam 1 sachet santan instan kemasan kecil 65 ml Rebus menggunakan api kecil Sambil diaduk-aduk Sampai santannya mendidih Setelah beberapa saat mendidih Dan tercium aroma daun pandannya Kemudian matikan kompornya Buk bercandel atau biji saladnya Siap untuk disajikan Ini cocok banget juga Untuk ide jualan Bikinnya mudah banget ya bunda Pasti bisa Jika lebih suka disajikan dingin Bisa ditambahkan dengan es batu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rasanya benar-benar manisnya pas Lembut Ada kurinya Juga ada sensasi kenyalnya Karena ubinnya sudah dikukus Jadi ini benar-benar mudah matang ya Untuk biji saladnya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh